Intro Sejumlah nama telah santer diperbincangkan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tak terkecuali Kaisang Pangarap, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Rupanya putra bungsu Presiden Jokowi itu belum cukup umur untuk maju ke Pilkada DKI Terkait dengan hal ini, pengamat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting menyinggung adanya drama MK Cilid II Dikutip dari Tribun Jakarta, berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU tertulis bahwa syarat minimal untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun Sedangkan Kaisang yang lahir pada 25 Desember 1994 itu belum berusia genap 30 tahun saat Pilkada DKI berlangsung sebab Pilkub akan berlangsung kisaran September atau November 2024 sehingga usia Kaisang kurang beberapa bulan Meski begitu, syarat tersebut menurut Ginting belum menutup kemungkinan Kaisang untuk maju di Pilkub Ia pun menyinggung terkait pencalonan kakak Solung Kaisang Gibran Raka Buming Raka yang bisa maju sebagai cowok pres meski belum cukup umur Hal itu karena adanya putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi atau MK Terlebih, Anwar Usman selaku paman Kaisang yang dicoboh dari cobatannya sebagai Ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK tengah mengajukan gugatan ke PT UN Sehingga menurut Ginting, batas usia cagup ini bisa dimainkan lagi di MK Ia pun yakin akan ada sejumlah siasat lain yang bisa digunakan jika Presiden Jokowi Dodo ingin memajukan anak fungsunya itu ke ajang Pilkada Jakarta Apalagi proses tahapan Pilkada Jakarta berlangsung saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden sebelum akhirnya diteruskan oleh Gibran sebagai cowok pres dari Prabowo Subianto Menurut Ginting, jika Kaisang nantinya bisa lolos ikut Pilkada Jakarta maka kemungkinan ia akan menjabat maju sebagai cagup bukan menjadi cowok hub Jika itu terjadi, nama yang cukup potensial menjadi penampingnya yakni Ketua DPD Partai Kulkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia